Aduh, Ralon! Ayo kabur aja yuk, kabur! Kabur! Tish, Tish, Tish! Ada apa? Hari ini gua seneng banget, Tish. Kamu dapet banyak penumpang. Ya kagak itu mah, belum. Kamu dapet tip dari penumpang. Belom juga. Terus apa? Jadi tadi gua dapet penumpang, ngantriin ke cafe. Eh kagak ketemu emak. Kirain ada apa, ojak-ojak? Kirain ada apa, apa? Apa ya? Bob! Pesenannya nih. Apa? Mas ya? Iya, senang sama. Kamu ada apa? Itu... Mama tasnya abis dibaret orang. Tidak. Tadinya mau aku beli yang baru, cuman kata papa gak usah. Sekarang... Mamanya malah cemberut terus di rumah. Aku bingung harus ngapain. Cewek mama muji tuh, Bob. Butuh gandengan. Hah? Maksudnya? Ya gitu, cewek tuh emang butuh gandengan. Kalo gak ada laki-laki yang standby, minimal tasnya tuh digenggam terus. Mungkin karena itu mama kamu jadinya sedih terus waktu tasnya rusak. Emang iya? Iya. Kalo kamu gak percaya liat aja, mama. Kemana-mana pasti tasnya digandeng terus, ya kan? Aku baru tau. Kamu kemana-mana bawa tas juga kan? Berarti butuh gandengan? Hah? Engga, engga. Bercanda. Ya udah makasih ya sarannya. Aku bakal semangat lagi ngambil orderannya. Biar bisa beliin mama tas baru. Ya, kasih nih. Kopinya ke mbaknya. Jangan bongong aja ngeliatin Bobby. Mbak, kopinya? Oh iya, makasih ya mbak. Makasih ya. Untung tadi gua gak ketemu emak. Emang kenapa kalo ketemu emak-emak? Engga, mak. Maksud tau jak? Udah, udah. Agak pengen denger. Males. Eh, Kang. Antrin emak yuk. Kerumah Kang Tisna aja. Emak kangen sama Anto pengen main. Yuk. Ayo. 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 Itu keris masih ada. Ada, mak. Tapi... Tapi apa? Tapi yang ujak udah kasih ke Jono, mak. Seperti itu? Itu namanya udah kagak ada. Ada. Ini manis kok ngomongin masih ada. Iya, Mak. Maksud tau jak? Ada. Tapi udah kagak ada, Mak. Ih, dari dulu ngomong gak pernah bener. Kadang gini, kadang gitu. Ayo, Kak. Yuk. Iya, Mak. Dikira masih mau ngobrol sama ojak. Ih. Ngapain? Yuk. Lain kali jangan main-main keris lagi. Iya, Mak. Iya, iya. Oh iya, iya. Tapi tetep dikerjain. Gimana sih? Ayo, Kak. Tidak, Mak. Ya. Tidak, Mak. Tidak, Mak. Tidak. Tidak, Mak. Tidak. Assalamualaikum. Tidak. Tidak. Eh, eh. Waduh. Kalau main bola jangan di jalanan dong. Bahaya. Nanti kalau kena aku gimana? Maaf, Om Jun. Tuh, kalau aku tadi nggak ngeliat kena aku terus aku jatuh gimana? Kita pindah ke tempat lain aja, Yuron. Iya. Nah, gitu. Bagus tuh idenya tuh. Kalau main bolanya di lapangan jangan di jalan. Iya, Om. Om Jun kan jadi pergi. Iya, ini mau pergi. Cuman motornya kok mati ya. Waduh. Oh. Bensinnya habis ini. Ada deh yang manis. Ada yang mendorongin motor nggak? Sampai ke bom bensin. Kabur. Update status. Biasanya anak kecil itu gemesin. Lah ini ada anak kecil kok ngeselin. WK, WK cekakak. Sampai. Astagfirullahaladzim. Ya maaf, Mak. Makasih banyak, Kang ya. Iya, Mas. Sama-sama. Kalau gitu, Mak. Tisna langsung ke pos ronda ya, Mak. Eh, tunggu, tunggu. Sebentar. Sebentar. Nih. Aduh, Mak. Nggak usah. Nggak apa-apa. Seperti itu. Jangan gitu dong, Kang. Kan, Mak minta tolong. Udah ambil aja nih. Ya ambil. Ya udah tuh. Kalau Mak maksa, Mak. Mama maksa? Kalau mau ambil. Kalau kagak mau, ya nggak apa-apa. Masukin lagi. Makasih ya. Kan aku ajak ya? Ya. Tisna ke pos ronda dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berangkaaaang. Nah, Yuli. Mak, John. Motornya kenapa? Bensinnya habis, woy. Kenapa nggak di beli bensin? Ini mau beli bensin. Ya udah, sekarang aja beli bensin. Emang mau kesana. Mau di stud? Iya mau dong. Mak, John. Naik motornya dong. Oh iya, lupa. Neng, itu si Ojak maksudnya keris-keris gimana sih? Ya keris, Pak. Ya maksudnya keris apaan gitu, Neng? Kok bisa sekarang ada di Mas Jono seperti itu? Wah, kalau itu Yuli nggak tahu deh, Mak. Mending emak tanya langsung ke Bang Ojak. Eh, ngapain mulai nanya sama dia? Penting-penting banget. Gini ya Neng, kita tuh nggak boleh percaya-percaya emang begituan. Ya kan? Iya, Mas. Kalau mau rezeki itu dari usaha, bukan dari benda. Seperti itu. Ya nggak, Anto? Wah, nanti aja tahu nih. Nggak kan? Anto lagi main apa sih, Nak? Main kereta, Ibu. Yaudah Mas Jon, ngantri aja. Makasih banyak ya, Cuy. Iya. Eh, Cuy. Kamu mau langsung pergi atau gimana? Mau ngangkat telepon dulu? Oh. Eh, Cuy. Katanya mau ngangkat telepon, kok pergi? Ngangkat teleponnya nggak di sini, bahaya Mas Jon. Oh ya udah, makasih. Ayo. Assalamualaikum, Mom Farhan. Waalaikumsalam. Gimana? Jadi ngambil mobil nggak? Mom Farhan, saya mikir-mikir dulu ya. Minta waktu, dua minggu lagi aja. Lama banget mikirnya. Yaudah, tiga hari deh. Ah, masih lama. Sekarang aja ya. Wah, kalau sekarang nggak bisa. Saya mau ngojek. Yaudah, kalau gitu kamu cari mobil yang lain aja deh. Soalnya udah banyak yang nanya-nanyain ini. Makasih ya. Kok makasih sih? Kan saya belum jadi beli mobilnya. Abas-abasih aja. Yaudah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam. Pur. Kamu nungguin telepon dari siapa? Nggak ada. Terus ngapain lo liatin handphone dulu? Ini liatin kurir CB yang mau nganterin sepatu baru gue. Nggak usah sombong Pur. Emang lo aja punya sepatu baru. Gue juga punya sepatu baru. Ah, Pur. Saya tahu Pur. Sepatu baru-barunya Ojak itu. Kemarin-kemarin sempat saya fotoin. Ah, tuh. Ya kan? Dia tahu tuh. Yang dikasih sama Neng Sasi, ya kan? Ciiiiee! Siapa Pur? Sasi! Nyesel gue ngomong. Yee, emang bener itu sepatu dari Neng Sasi kan? Kamunya aja yang malu-malu buat ngakuin. Siapa Pur? Sasi! Sasi gimana kabarnya? Gak tahu. Ya lo tanya biar tahu. Mau ngapain gue tanya-tanya. Minum dulu sayang. Nanti kalo kebanyakan ngetik kamu bisa seret lo. Kok seret sih Bu? Kan Karina ngetik gak ngomong juga. Iya soalnya sekarang itu udaranya panas. Jadi pasti seret. Oh iya. Makasih ya Bu. Iya sayang sama-sama. Skripsinya udah sampe mana sayang? Iya masih yang kemarin Bu. Cuma sekarang Karina lagi buat CP dulu buat ngelamar kerja. Oh. Kamu gak pengen nerusin dulu bikin skripsinya? Nanti aja deh Bu. Lagi buntu juga. Eh? Enggak ibu yang minum katanya buat Karin. Hah? Iya. Maaf sayang. Aduh Pak. Ihh. Ihh. Maaf ya Bu. Pak. Hmm. Karina lagi sibuk bikin CP lho Pak. Bagus dong. Hih. Bapak gimana sih? Karina itu kan belum ngisuda. Belum ada ijasa. Berarti pake ijasa SMA. Nah itu maksudnya. Memangnya zaman sekarang itu ada perusahaan yang mau nerima orang kerja cuma pake ijasa SMA. Oh ada Bu. Hmm. Menurut buku yang Bapak baca sekarang ini ada beberapa perusahaan yang tidak mementingkan ijasa. Tapi mereka itu lebih mementingkan skill dan ability seseorang. Terus kalau nanti Karina malah fokus nyari kerjaan daripada ngurus skripsinya dimana ayo? Bu. Karina itu udah dewasa. Udah gede. Biar dia yang memutuskan sendiri apa yang dia rasa itu cukup baik. Kita ini sebagai orang tua hanya cukup memperhatikan dan mendukung apa yang mereka putuskan. Hmm. Eh katanya tadi bikin es teh. Mana? Udah ibu kasihin ke Karina. Kirain buat Bapak. Ya kedilek. Ih kamu sih. Apaan sih kan bisa diandu. Ih lebay banget masa gitu doang panik. Ya paniklah buatnya susah gimana sih kamu. Iya maaf aku kan cuma bercanda. Kenapa? Kita main yuk. Mau gak? Ih gak ah lagi sibuk. Ya terus aku mainnya sama siapa? Ya tuh di luar banyak kan anak-anak komplek. Emang ya aku anak kecil? Ya enggak lah masa segede gini dibilang kecil. Makaaa. Bercanda. 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 Eh buka. Ya Allah. Ih kamu mah jangan kayak gitu. Kenapa sih bercandanya? Ya gak kena juga sih. Ya kalau kena gimana? Ih udah. Ya sana sana keluar keluar keluar. Ih. Ayo kita ambil lagi. Aduh Ralon. Ayo kabur aja. Kabur. Kabur. Mana kabur. Apote. Kau. Kau. Terima kasih.